Intro Direktur SRC Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kompas Henki Haryadi mengungkapkan aksi sadis pelaku Eki Listianto saat memutilasi perempuan korban pembunuhan di bukasi. Eki Listianto adalah pria yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh istrinya, namun justru ditemukan di sebuah rumah kontrakan bersama dua box kontainer jasad di mutilasi. Menurut Henki, aksi sadis tersebut terlihat dari bentuk tulang korban yang tak klasif. Pelaku diduga menggunakan gergaji listrik untuk membuat tubuh korban menjadi beberapa bagian. Henki menjelaskan polisi mendapatkan petunjuk dari hasil pemeriksaan tim dokter forensik yang menunjukkan tulang korban bergerigi. Ia juga merasa heran tidak ada tetangga di sekitar tempat kejadian perkara yang mengetahui peristiwa tersebut. Di sisi lain, penyidik Polda Metro Jaya menemukan identitas yang diduga milik perempuan yang menjadi korban mutilasi saat melakukan olah tempat kejadian perkara. Namun Henki menjelaskan identitas tersebut perlu dicejakan dengan hasil autopsi dan DNA korban. Menurutnya penyidik tidak ingin gegabah dalam mengidentifikasi jenazah korban dan mengedepankan scientific crime investigation. Sementara itu, saksi bernama Dian Ardiansha mengatakan pelaku ditangkap polisi bersama teman wanitanya. Dian mengunggapkan polisi juga mengamankan pakaian pelaku dan teman wanitanya sebagai marak putih. Pelaku Eki diduga telah menyimpan jasad korban di kontrakannya selama dua bulan. Dian merupakan orang yang sempat diminta polisi untuk menunjukkan rumah kontrakan yang ditempat di pelaku. Ia mengunggapkan jasad korban yang sudah dibutilasi pertama kali ditemukan di kamar mandi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!